Intro Pertandingan derby della capitale atau derby ibu kota ini bukan pertemuan sembarangan. Rivalitas antara Roma dengan Lazio disebut-sebut sebagai yang terpanas di Italia. Bahkan laga ini melebihi tensi derby Milan, derby Madonina, atau derby Turin, derby della mole. Dalam derby Milan para masyarakat tidak akan terlalu membicarakan kemenangan pertandingan terakhir. Lagipula di kota Milan tidak memusingkan siapa yang mendukung Internasional Milan maupun AC Milan kecuali ultras mereka, karena kedua pendukung tersebar hampir di seluruh Italia. Sementara itu jika di kota Roma, masing-masing supporter memiliki pendiriannya masing-masing. Bahwasannya siapa Roma Nisti dan siapa Laziale, hasil pertandingan terakhir akan terus dibicarakan oleh masyarakat kota Roma di seluruh penjuru kota. Lalu kenapa ibu kota Italia ini hanya terfokus bagi dua kesebelasan saja, itu karena kota Roma merupakan basis daerah terbesar pendobrak kesebelasan-kesebelasan Italia daerah utara, Juventus, Inter, dan Milan. Dahulu salah satu tokoh fasis medunia yakni Benito Mussolini ingin menyatukan kesebelasan sepak bola dengan berbasis di kota Roma agar menyeimbangkan sepak bola di Italia tidak hanya kawasan utara saja. Tapi cuma Lazio yang menolak bergabung dengan kesebelasan lain seperti Roman FC, SS Alba Audes, dan Fortitudo Pro Roma SGS pada musim panas 1927. Penolakan Lazio untuk bergabung menjadi awal rivalitas abadi dengan Roma. Permusuhan semakin panas dengan dibumbui masing-masing supporter garis keras mereka atau biasa yang disebut Ultras. Pada dasarnya, baik Ultras Lazio maupun Roma sama-sama menganut paham fasisme. Kan tetapi Roma yang lebih sedikit welcome menerima pemain kulit hitam sering menjadi bahan cemoh para supporter Lazio. Pada musim 1998-1999 para Ultras Lazio membentangkan tulisan Tim Niger mengikuti Yahudi. Tulisan itu memunculkan anggapan perspektif Ultras Lazio sebagai penganut fasisme yang sangat kuat. Mereka tidak ragu mengibarkan atribut Lazio bersandingan dengan logo Nazi swastika atau memperagakan gestur hormat ala Adolf Hitler, pemimpin Nazi. Sedangkan para Ultras garis keras Roma sering menyinggung para supporter Lazio sebagai penduduk pinggiran karena mereka disebut bukan warga asli Roma karena mereka menggunakan nama kesebelasan berdasarkan wilayah mereka di Lazio. Seiring berjalannya waktu, tensi kedua pendukung derby ibu kota semakin panas terutama setelah Lazio dan Roma menempati markas yang sama di Stadion Olimpico. Sebelumnya si elang yang didirikan di Rione Prati, bermarkas di lapangan Rondinella daerah Parioli. Sementara Roma bermain di Motovellodromo Apio dan kemudian pindah ke Rione. Pertempuran antara Ultras pun semakin sering terjadi setelah sama-sama bermarkas di Olimpico. Pada 1979 penggemar Lazio bernama Vicenzo Paparelli mesti meregang nyawa karena kepala dan matanya dipukul memakai red flar oleh Ultras Roma. Vicenzo menjadi pendukung sepak bola pertama yang tewas di rana sepak bola Italia. Ya, lebih tepatnya lagi di Derby Della Capitale. Kendati demikian kedua rival pernah sedikit menunjukkan aksi simpatik ketika tewasnya supporter Lazio bernama Gabriele Sandri pada tanggal 11 November tahun 2007. Supporter yang berprofesi sebagai DJ tersebut terbunuh polisi karena sebuah tembakan di lehernya ketika duduk di sebuah mobil setelah beberapa supporter Lazio melempari sekelompok Ultras Juventus di tempat peristirahatan Badia Alpino di Arezzo. Kerap kali Derby Della Capitale juga berujung kepada aksi ricuh di antara kedua Ultras yang tak jarang pula menelan korban jiwa. Kerusuhan yang terjadi setelah laga Derby Della Capitale April tahun 2013 lalu bahkan membuat wali kota Roma Gianni Alemano harus turun tangan untuk menenangkan kota Roma. Bisa dibilang, kebencian antara kelompok keduanya sudah tertanam di ubun-ubun. Francesco Totti pernah mengatakan bahwa ia tak akan segan mengusir anaknya dari rumah apabila anaknya ternyata seorang penggemar Lazio. Ultras Lazio pun tidak ragu untuk mencemoh para tifosi serta pemain Roma bahkan dengan umpatan rasis sekalipun. Selain atas rasa kebanggaan akan klub kecintaan serta pendapat tentang klub mana yang lebih mencitrakan kota Roma. Rivalitas dan kebencian tersebut agaknya juga dilatar belakangi dari perbedaan ideologi politik di antara keduanya. Dalam buku Football, Fascism and Fandom, Alberto Testa dan Gary Armstrong menuliskan bahwa ideologi politik merupakan hal yang tak dapat dilepaskan dari kelompok Ultras kedua tim. Bahkan sejak 1980-an ideologi politik semakin terlihat baik di kurva sud maupun kurva nord. Seperti warnanya, Ultras Roma memang identik dengan ideologi kiri yang belakangan ditakutkan kebangkitannya di Indonesia. Sementara di sisi berlawanan, tentu kita tahu bahwa Ultras Lazio secara terang-terangan mengakui bahwa mereka merupakan penganut fasis yang kafah. Perlu diketahui bahwa sejak dahulu Ultras Roma memang telah diasosiasikan dengan ideologi kiri. Fedain yang merupakan salah satu kelompok Ultras Roma pertama terang-terangan mengakui bahwa mereka merupakan komunis. Sementara kelompok Ultras Roma terbesar sekarang yakni CUCS, Komando Ultras Kurvasud juga merupakan simpatisan dari ideologi kiri. Dalam buku tersebut, Alberto Testa dan Gary Armstrong juga menuliskan bahwa saat pengaruh CUCS menyusut, Boyce yang juga merupakan salah satu kelompok Ultras Roma berkembang menjadi salah satu pergerakan menonjol dengan pemikiran neofasisnya. Meskipun begitu, label kanan tetap tak dapat dilepaskan dari Ultras Lazio. Kelompok Ultras seperti Iridu Cibili secara terang-terangan mengakui bahwa mereka merupakan penganut ideologi kanan. Sejatinya ideologi kanan bukanlah barang yang baru di telinga publik Italia. Benito Mussolini, mantan Perdana Menteri Italia pada era tahun 1922 sampai tahun 1943 merupakan seorang fasis yang membuat Italia sempat tergabung dalam poros aksis Perang Dunia II. Mussolini bahkan memiliki gelar Ildus atau Dux dalam bahasa Latin yang secara harfiah berarti pemimpin namun erat kaitannya dengan fasisme karena digunakan sebagai gelar pemimpin fasis oleh Mussolini. Salah satu legenda Lazio Paolo di Canio bahkan harus kehilangan pekerjaannya sebagai pandit di Sky Sport Italia saat menunjukkan tato bertuliskan Dux di lengan kanannya di depan kamera. Selain itu, di Canio yang memang terkenal sebagai fasis juga memiliki tato simbol fasis dan wajah Mussolini di tubuhnya. Meskipun Ultras Lazio enggan digeneralisir dengan label fasis dan mengatakan bahwa mereka telah diinfiltrasi oleh kelompok ekstrim kanan, namun aksi serta tindakan berbau fasis bahkan antisemitik sering dilakukan oleh sebagian mereka. Pada musim 1998 per 1999 Ultras Lazio di Kurva Nord mengibarkan spanduk sepanjang 50 meter yang kurang lebih berarti Auschwitz adalah kotamu dan ovennya adalah rumahmu. Mereka juga pernah memasang spanduk dengan tulisan yang kurang lebih memiliki arti skuad yang terdiri dari pemain hitam, teras dari Yahudi yang ditujukan kepada tim lawan. Tak berhenti sampai di situ, selain gemar memasang simbol swastika serta memperagakan Nazi salut, Ultras Lazio juga pernah terlibat perkelahian dengan fans Tottenham Hotspur yang identik dengan Yahudi. Rivalitas politik seakan menjadi bumbu pelengkap bagi keseruan derby della Capitale. Namun, sebagai penikmat sepak bola, tentu kita menginginkan olahraga ini bebas dari cemaran intervensi pihak luar seperti politik, rasisme atau bahkan aparat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!